Halo Coy, masih di WadisTV, channelnya Kau Bikucer, yang membahas tentang musik, khususnya musik grans. Nah, kita temanya malam ini nih, grans itu udah sepi ya, kayaknya maksudnya gini, di Facebook, di IG sih, tapi ada lumayan lah, cuma di Facebook, di lokal-lokal kayaknya gitu, sepi gitu, ya emang sih, lagi PTKM juga sih ya, PTKM, terusnya kita kan gak boleh ngadain acara gitu, mungkin apa dari situ kali ya, nah terusnya, loyo gitu, musik grans itu. Apa kebanyakan acara dangdut kali ya, di TV kali ya? Apaan Coy? Oh iya, itu belum kenalan dulu nih, buat siapa ini ya? Iya kenalin, gue Hidus, ini Erwan, cari bandnya, namanya apa? Ini apa ya? Pivot Down, iya Pivot Down, Pivot Down. Nampak PPKM itu juga tadi kan, karena gak bisa bikin acara, susah juga menurut perizinan kali gitu ya? Nah iya, ada kerumunan gitu ya? Iya, kemarin sih, dua bulan yang lalu sih, bikin acara sih di Batang, pas PPKM pertama itu. Itu juga ngumpet-ngumpet sih, kucing-kucingan ya? Iya, kucingan. Apa emang, apa emang, karena dampak PPKM doang terus, ini grans jadi sepi apa, apa sebelum-sebelumnya juga, kayaknya juga udah mulai sepi kayaknya? Iya, emang udah mulai sepi sih kayaknya, apa namanya, kalau gue lihat sih, karena ini ya kan, regenerasi, regenerasinya gak ada. Iya, jadi kan, ya mungkin juga emang, musik grans itu kan tahun 90-an, jadi kan anak-anak sekarang kan lebih ngertinya kan, EDM, tiktok, joket-joket gitu ya? Iya, gak ada, ya musik-musik cadas gitu. Iya, kayak kurangan jual. Iya, emang gue juga, saya emang udah ininya juga sih, apa, jamannya kali ya, berarti kalau kayak gitu komunitas gak ada gunanya harusnya? Nah itu dia, berkomunitas itu apa, komunitas grans itu kan harusnya bisa membuat regenerasi juga, apa, merekomunan. Nah kalau, kalau di kota lain sih ada, kayak misalkan pekalongan itu udah juga banyak sih, regenerasi anak-anak, ya kecil-kecil itu udah, kena rapinya bilang grans itu. Udah tau about you lah ya? Iya udah mulai mati, semelit dan spirit, semelit dan spirit udah masuk, udah masuk, dalam sendi-sendi kehidupan mereka gitu ya? Iya, iya, nah untuk, kan kita kan tinggalnya di Pemalang ini, kalau di Pemalang ini emang, apa ya, emang udah bener-bener sepi sih gitu. Nah itu makanya gue juga, geregetan gitu, kepengen gitu, kita masih tetap aktif biarpun, apa namanya, jamannya udah berubah gitu, tetap kita aktif gitu. Maksudnya, ya nggak ngumpul-ngumpul juga sih, nggak mesti ngumpul-ngumpul juga, cuma, ya ada tetap kita terus berkarya lah gitu. Jadi, selain itu tadi, regenerasi mungkin ya, jadi regenerasi, ada nggak sih faktor yang lain tuh, kayaknya tuh, kenapa sih, mau grans sepi gitu, apa, gimana gitu, apa yang ngebabin grans itu sepi selain mungkin regenerasi ya? Iya, ya kayaknya sih, karena Corona ini juga sih. Corona ya, Corona, Corona, Corona sih, udah jelasin. Iya, jadi, apa namanya, kan, ini perekonomian kita juga, emang bener-bener dibantai sih, sama Corona ini sih. Jadi, ya untuk, ya kemarin sebenarnya sih kan, juga pengen ngadain acara, ini kemarin, yang, karena itu juga sih, jadi, kendara perekonomian kita lagi, bener-bener dibawah. Nah, itu, itu dia terus, jadi, gini nih, apa namanya, jadi, kenapa sih, grans sepi tuh, menurut gue juga katanya, eh, kata gue kan kayak gini juga, apa namanya, jadi, masyarakat kita ini, kultur masyarakat kita, ini emang nggak bisa dapet hidup dari grans, gitu, musik rock lah, dari sebesarnya, musik rock gitu, kayaknya agak susah juga terus, kalau, mohon maaf nih, semuanya, kata gue, gue kerja, masih kerja, masih harus butuh, kerja, gitu, artinya kalau, mau ngandelin, cuma main musik doang, kayaknya di sini nggak bisa, gitu loh, terus, jadi, apa sih namanya, kultur itu tadi, ya, jadi, apa, kalau orang tua gitu, main musik buat apa sih, gitu, kayak bisa ibu paja dari situ, gitu loh, kayaknya kan, gimana ya, apa, akhirnya jadi, anak-anak tuh, regenerasi-regenerasi tuh tadi, ngaluh juga tentang regenerasi terus, jadi dia, anak-anak, anak-anak tuh, jadi, cenderung, ah, malus lah bro, bingung sekolah aja yang tinggi, gitu, jadi, apa namanya, itu, yang pake kapal itu apa, terus, nih, pegangan grid, ya, oh, iya, jadi kan beneran terjamin, gitu, maksudnya kalau jadi begawai, apa pegangan grid, ya, di kursakan-rumpah, gitu, memang terjamin, ya, juga juga ya memang yang kerja pun kan banyak yang dirumahkan juga kan iya sih sebelum-sebelumnya juga gitu ya mungkin itu sih dari perekonomian kita yang udah kebandai juga sih jadi untuk yang biasanya juga ada acara kita ada duit untuk datang ke acara apa-apa gitu jadi jadi mikirin perekonomian kita dulu gitu ah jadinya ayo maaf ya mungkin juga sih ada juga sih yang nganggap geransi tuh masalah lah ya itu tadi nggak bisa hidup dari geransi dong kita apa sih apa sih yang didapat dari geransi tuh cuma kepuasan batin ya mungkin untuk sebagian orang kepuasan batin itu penting sih ya akhirnya mungkin untuk gua juga sendiri juga kepuasan batin itu penting artinya penyeimbang tapi kan kalau buat hidup geransi tuh kayaknya nggak bisa kalau udah dimana tesnya harus aplikasi iklan buat yang ini jadi penasaran gitu gitu maksudnya juga apa ya ini kan gue lagi juga recana bikin kompilasi album gitu untuk nyari duit lewat kompilasi album juga susah sebenarnya apa gimana ya di geransi itu kan dari awalnya dulu sih geransi itu banyak itu apanya komunitas ya komunitas orang-orangnya kan ada yang juga fanatiknya lebih kayak panggai gitu kan anti kemapanan kayak gitu sekali sekalinya kita kita bikin ancaka atau kompilasi apa gitu wah dia pengen ngeuntung nih dia pengen apa misalnya kalau anak-anak nongkrong kok dia komersil gitu ya komersil gitu apa namanya jadi kayak apa mindset-mindset orang-orang jaman-jaman dulu iya mencet-mindset dari awalnya kalau orang nih udah mau ngambil keuntungan dari musik itu komersil pikirannya enggak bagus gitu ya kayak waktu gua masih tinggal di Jabodetabies gitu ya itu itu ada gitu ini contoh aja sih ah ya masih teman gua juga bikin acara ngebutin lama nggak nih janganlah gini jadi dia pernah bikin acara tiketnya itu bener-bener pokoknya ini tiket 25 enggak ada 25 enggak boleh masuk masuk udah gitu itu di acaranya dia kayak gitu dulu masih misalnya 10 ke 15 atau berapa ya ya aku kasih 20-25 waktu itu ketiknya gitu pas tapi acara-acara lain gitu tiketnya masih 15-an gitu di bawah 20 dia 25 jadi orang yang pengen masuk datang kalau enggak 25 ya enggak boleh masuk akhirnya dia di komunitas itu jadi diomongin juga gitu oh dia komersil kalau baratnya orang bilang itu ngomongin itu ngomongin itu bikin acara gitu ya kalau nggak kayak gitu ya lu yang bonyok gitu ya akhirnya apa namanya jadi nombokin benar-benar gitu ya nggak untung-bonyo lagi gitu ya mending untung kita mencoba survive hidup di komunitas artinya bukan komunitas saya ngomongnya intinya kita masih pingin apa namanya hidup dari grass gitu lah ya ini kita bikin acara kita ini masih kadang dicap mata tanah hitam gitu ya komersil lah segala macam jadi kan agak susah juga kalau ya tapi gue sebenarnya dulu juga emang kayak gitu sih karena dia itu komersil mungkin ngancetnya belum kebuka ya pas gua bikin acara jadi malah gue yang untung ya jadi buat anak grans itu nanti anak grans anak grans yang mungkin masih nganggep nganggep apa namanya komersil di buang tuh kayak gitu ya menceknya menceknya udah mesti diubah yang namanya orang nyari hiburan kita acaranya nyari hiburan kalau bikin acara aja kan kita mesti nyawa bawa alat tempat panggung juga banget kalau nggak ada panggungnya kalau nggak ada panggungnya kalau bisa harus bingung kamu mungkin ada aja apa apa inilah bingung kamu terus ya Nah itu kadang kayak gini ini tradis masalah revisi juga tuh dan kongisi gitu Hai yang dekat-dekat temen gitu terus gue segini dulu adanya nih nanti yang cicanya ya pas di acara ya emang ada yang ini ada yang ada yang ada yang buat orang nggak tahu ya apa gitu nanti-nanti gitu jadi ya itu mesen juga harus diubah nih apa namanya teman-teman yang main musik tuh harusnya harus sadar gitu kan termasuk dari komunitas komunitas bikin acara gini ini teman-teman bilang ini harusnya harusnya berpikir kita ini belum punya nama kita mau manggung kita kita mau promo ya kita harus iya ya ngelalin dulu Iya yang namanya kalau kita pasang ikan di Google aja harus bayar gitu kan harusnya berpikir yang seperti itu jangan gua mau manggung nih kayak kok koknya harus dibayar gitu kan belum lah ya belum sampai situ sih semuanya yang gua lihat juga band-band-band pengennya main yang nggak bisa redis lah gitu ya main tinggal main gitu isi semuanya nggak bisa deh gitu gitu cuma ada-ada temen gua lagi nih di bukan akam sih sih bukan anak-anak dari komunitas lainnya gitu ada dia punya main setting kayak gini gua nggak ngadain acara Ben itu bisa regis maka yang datang masuk-masuk aja kayak gitu nah dia itu jadi pakenya itu apa namanya modalnya ya itu budgetnya pakai kurunan di kotanya itu komunitasnya itu jadi dia nggak ngadain kas itu per minggu atau perbulan gitu ya kayak begitu sih ada yang kayak gitu gitu cuma ya itu juga pilihan juga sih gitu artinya dia kan mindset dia memang seperti itu artinya dia nggak mau ambil keuntungan mungkin gitu loh karena dia juga apa artinya mungkin dia punya masukkan income dari yang lain gitu oke dia memang cuma sekedar hobi di sini ya balik lagi ntar mohon maaf ya abis ya artinya kalau yang seperti itu ya ya bagus untuk dia akhirnya ya akhirnya nantinya juga pasti apa namanya kalau mungkin disana udah jadi gitu kalau disini itu malaman agar juga sama nggak bisa kayak gitu akhirnya kayak gini juga sih kalau dibandingkan komunitas di Jabodisabik itu pemalaman kadang-kadang orang yang nggak di sini terjadi di Jakarta nah jadi ya emang sih sebenarnya bisa di transfer apa gimana cuman kan nggak nggak ada di sini juga gimana gitu gitu terusnya di pemalaman juga sedikit sih nah nggak terlalu berapa banyak kan anak geransinya ya emang sedikit gitu enggak tahu kalau dulu-dulu banyak atau gimana kan juga udah ada yang apa namanya yang udah taubat lah pakung gitu pakung pakung gitu lah ya pakung padahal belum mulai aku udah pakung gitu adanya gitu gimana sih udah kemarin sih udah udah juga ada tuh di pemalaman kita kemarin acara ada yang muncul-muncul ini dikit-dikit baru cuman juga sampai sekarang udah gak kelihatan lagi ya karena nggak ada acara lagi sebelumnya sih juga nanyain terus itu bang kapan bang acak lagi bang cuman nggak dikit-dikitnya sekarang jadi jadi dia nyari kesempatannya gitu ya nah ini 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 bisa dibahas juga ya maksudnya jadi bisa kan sih kita nyari duit di komunitas ya bisa juga ya yang namanya komunitas itu kan sebenernya maksudnya kayak gini gue bikin kopilasi ini sekarang nah boleh bang misalkan ini kan misalkan kan revisnya 150 gue lebihin 200 lah buat uang capek gua iya nge-sare nge-sare lah bisa gue yang ke bagian produksi apa segalanya maksudnya gue cuma buat apa kompos doang gitu nggak ada gebisnya lah gitu iya gaji sedikit-dikit lah gitu maksudnya buat bisa boleh nggak kalau menurut gue sih ya bisa dimove-in nggak ya kalau menurut gue ya yang namanya apa namanya jadi bikin mobilasi ini kan berarti seolah-olah hidus produsernya gitu lah ya hidus produsernya hidus punya apa namanya penyalin buat menyalurkan itu sebenernya ya jadi sebenernya sih sah-sah aja sih sebenernya sah-sah aja sih sebenernya kalau menurut gue sih jadi apa ya kayak major label aja kalau major label itu kan apa namanya dia produsernya emang dia siap mendanai gitu ya artinya ya tapi kalau emang disini kan emang bener-bener kita namanya ini botong royong gitu loh artinya sih ya botong royong dan ini apa namanya ya itu hafal wajar lah ibarannya apa keren kalau ya emang produsernya yang udah yang pro ya yang atasnya ya emang dia pasti mau ngambil untungnya sebanyak mungkin nah kalau ini sedikit akhirnya gitu iya gak usah banyak-banyak gitu masih begitu ini kalau beberapa tahun yang lalu sih kompilasi itu regisnya sebenernya sih bukan regisnya itu untuk produksi sih untuk produksi itu beberapa tahun yang lalu sih 150 per band gitu itu beberapa tahun yang lalu ini kan udah ini nah kemarin-marin pas gue hitung-hitung sih ya 150 itu udah cuma untuk produksi artinya jadi jadi anak Grants itu gak harus kita bikin band kita populer kayak Nirvana gitu sebenernya kan gitu kita apa maksudnya kita coba cari yang lain agar tetap bisa maksudnya gak jauh-jauh dari Grants gitu kan nah ini gue sih untuk band-band ini gue ada tips sih sebenernya kalau lo pengen terkenal ya segaranya di komunitas apa namanya naiklah gitu band lo gitu lo masuk kombinasi 10 kali itu udah pasti udah pasti gitu ya itu gue di dikasih tips itu ya dari yang bagian produksi itu band itu band Grants itu kalau pengen dikenal itu sebenernya sih gampang gitu bikin bikin apa ikutin aja kompilasi misalkan sampai sepuluh kali lah belum sampai sepuluh pun pasti udah dikenal kayak band-band ada lah yang ya kayak disebutin nanti ya kan gendat juga ya oke ada lah kayak gitu kayak gitu yang jalanin kayak gitu masuk kompilasi terus-terus-terus ya itu tadi ya tenangnya kalau menurut gue juga gak masalah juga ya kalau gak mau regis ibaratnya ya abis ya kalau lo punya uang mungkin bisa bikin album indie sendiri itu bisa kan bisa bikin album indie sendiri gitu ya kalau memang gak mau apa artinya regis maaf ya regis gak mau rating gak mau ngeluarin duit buat orang gitu yang artinya mau ngerjain kita mending bikin album indie sendiri kali ya jadi pakai uang sendiri biaya sendiri produksi sendiri promo sendiri gitu ya tapi sih kalau itu bikin album sendiri masih pulang sebenarnya dari pada ikut kompilasi jadi band kan kayak gini nih kompilasi misalkan 10 band ya nah 10 band yang ikut kompilasi itu pasti dia ngeser tiap band itu ngeser tiap dari 10 band itu ngeser ngeser kan jadi kita ikut ke share juga kan band kita kan karena itu dikombilasi itu coba berarti kan udah kalau bisa kita bikin album satu aja kita di sharenya cek sekali itu ini sepuluh kali kita di share artinya dia ini ngomongin promo ya iya promonya jadi lebih lebih ini lagi top nge-up itu lebih maaf kalau uang 200 ribu kita punya album gitu kayaknya suatu hal yang murah ya iya kalau ngomongin band indie yang terkenal siapa sih terus yang bisa ini slang-slang-slang itu apa sih iya iya dia indie dia juga produksi sendiri iya produksi sendiri itu kira-kira kisaran berapa terus biar orang-orang ini bisa perbandingan gitu jadi anak-anak band branch ini perbandingan gitu perbandingan ya artinya kita budget iya kita kalau bikin album sendiri itu kira-kira berapa sih uangnya gitu buat mengeluarin uang berapa buat bisa bikin album sendiri indie produksi aman mixing masternya segala macem kira-kira berapa kalau kita dari awalnya dulu aja misalnya kita udah punya 10 lagu misalkan satu lagu aja kita recording aja kan udah berapa tuh 500 kalau 500an lah disini ada 500 untuk untuk satu band itu eh satu band satu album itu 10 lagu kan tinggal dikali aja tuh udah berapa itu udah berapa 5 juta 500 itu sih ya antara untuk bersihnya ada semua 5 juta sih udah udah lumayan recording doang tuh ya nggak bisa sih kalau untuk sampai sampai di band apa ya kalau sekarang lagi lama itu kaset kita 5 juta 5 juta 5 juta lah 5 juta satu band gitu ya jadi cuma satu album satu album satu band gitu ya ini kalau mau kekompilasi 200 ribu redis gitu loh iya 200 ribu udah udah belum gue yang ngeselin yang lainnya juga kan setiap band pasti ngeselin ngeselin ikut ikut keseret lah ya iya jadi murah lah ya 200 ribu daripada kita misalkan kita punya 10 10 lagu itu kita masukin 10 populasi aja udah udah bisa naik udah bisa langsung woy gini bandnya gini band ini gini 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 murah lah ya 200 ribu gini km2 gini dodor gini 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 Ya udah ya, kering gue taruh recommendation gitu gue dulu tuh, taruh situ Emang Nah ini dia juga Nah ngapain sih kita lesu gitu, kita loyo, sekarang hitung jelas itu Sebenernya sih masih bisa kita berkarya terus lah Sekarang kan jamannya digital juga Bikin single-single aja juga bisa Masukin ke Youtube gitu ya? Ya, ke platform kayak Apa, Spotify, apa ini Ya Gue juga ada linknya sih itu Linknya dari Bandung itu Kalau yang pengen Daftarin Apa nyanyi, langgunya Bisa juga sih menurut gue, nanti Gue cuma ya, sebagai ini doang apa namanya Inisiator apa-apa ya, sebetulnya Jadi gue gak mau ikut campur masalah loyalty nantinya Jadi nanti lo band, band lo langsung Lagunya single-nya itu penghasilannya itu langsung ke sana Gue cuma, gue kasih tau nih ada linknya nih Eh gitu ya Ini buat temen-temen baru barangkali nanti Kalau nanti gue antar oleh ini Nanti gue tes, tes, tes Di sini juga kan? Di tes Oh, tes, 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 tes itu di bawah Di bawah itu, kan di sini ya Di bawah itu juga ada Nah itu boleh lah Oh iya, kayak gitu ya Apa itu tuh, biar bisa main video yang ini lagi ya Main platform kayaknya gitu Mungkin Mencerahan gak ya Ini juga gue bikin game ini juga Untuk Supaya kita bangkit lagi Supaya kita gak loyo Oh, jadi jangan loyo nih Oh, jadi jangan loyo nih Anak-anak grunge nih ya Iya Jangan loyo lah Jadi Gue Apa namanya Karena dulu Pernah ngadain acara Pernah bikin rame-rame Kangen gitu Maksudnya Kok malah sekarang Musik grunge itu Ya komunitas grunge lah Itu Kok loyo gitu Gak disini Gak dimana-mana sih Sebenernya Loyo ya Di Jabodetabex juga Yang gue liat juga gak ada Yang bikin kompilasi kayak Bikin apa gitu Jadi sebenernya sih Di Untuk masuk digital juga Sebenernya malah Lebih gampang sih Lebih Enak gitu Sebenernya kita punya lagu Single Direkam udah bagus lah gitu Ya udah Tinggal masukin Itu aja Akademinya Kalau disebutnya itu Agriator Agriator Distribusi musik gitu Distribusi buat Ke Plakform digital Soalnya Kayak dulu Yang namanya Label itu Udah Ganti Label itu Ya udah Disebut Dibilang mati juga sih Mati Suri lah gitu Gak tau Nanti bangkit lagi ya bangga gitu Soalnya Apa namanya Beralih ke situ Kedigital Apa namanya Gak harus ikut label kali ya Beda mungkin tahun 90an gitu ya Iya Gimana nih orang-orang Jogja Orang Surabaya gitu Kalau mau Mau bikin album pengen Musiknya didengar itu Harus ke Jakarta Masih Google gitu ya Iya Sekarang mah gak usah ya Gak usah Tinggal kita langsung Kirim lagu kita Udah Nanti Bisa didengar di Spotify Di Jogs Di iTunes Banyak lah Platform-platformnya Bisa lewat situ gitu Jadi jangan 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 Pesimis ya Jangan Jangan Pantes manget Misalnya Tapi Ya itu tadi guys ya Buat anak-anak Grants juga nih Yang Yang lain-lain ini Yang Artinya mungkin Yang lagi loyo nih Ya kayak gue juga Juga merasanya loyo gitu Terus artinya Akhirnya gue juga Memutuskan untuk Alah Gue jadi penikmat aja gitu Bisa gak sih hidup dari Grants gitu Bisa gak sih Bisa aja Selagi kita Punya karya Punya Bisa dibuat karya Sih Bisa aja sih sebenernya Bisa ya Emang sih Rada Rada susah gitu Gue juga Sebenernya Bikin channel YouTube Ini juga Sebelumnya Juga ke sini sih Soalnya Ini Khusus Grants gitu Bisa gak sih gitu Emang sih Ini gue juga masih Apa Cek ombak juga sih Cek ombak Ini gimana Kalau Gue Ini Apa Bisa gue hidup di sini gitu Dengan bikin channel YouTube gitu Awalnya sih gue juga Gue kan punya Nah Gue juga pernah Ya emang punya Sekarang juga Kayak Clothing kayak gitu Clothing Clothing Awas gitu Clothing Emang Kalau Gue Ke Komunitas lain Itu Lebih Banyak Lebih Apa namanya Banyak Orderan gitu Ketimbang Grants itu Kalau Grants itu Kaos Mitpana Kaos apa Yang Grants Kayak gitu Agak kurang gitu Sebenarnya Jadi Tapi Selama ini Untung Ke backup Yang dari luar gitu Dari luar Yang sablon Apa Sablon Jadi Agak susah juga Ya Sebenarnya Banyak Menset Yang tertanam Dari dulu itu Ya Sebenarnya Kayak Temen gue juga Ada tuh Juga Clothing juga Kan Grants Tapi ada juga Yang Yang Apa Laku lah Kaosnya gitu Ada yang Kayak gini Kita Mastin Yang Kita Emang gak nyari Lack 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 juga sih gitu Support apa gitu Yang penting Ada Apa namanya Orderan gitu Yang penting Itu juga Kayaknya Kalau ada postingan Menjual kaos nih Kayak gini Dianggapnya Sebelah mata Iya gak sih Lu ngeliat Iya Kalau di Facebook Gak usah di komunitas gitu Artinya Ibu-ibu aja Gini Ada ibu-ibu guys Jual ibu Jual ibu Jual ibu Kayak Hasil lah Kayak gitu Padahal kan itu Sebenarnya cara dia bertahan hidup gitu Iya Untuk bertahan hidup gitu Ya Apanya juga banyak juga sih Yang Nah ini Juga sih Yang Gue juga Penasaran sih Yang biasa Yang biasa Yang biasa ngadain acara Juga kemana gitu ya Kok Diem-diem aja Sobong amat Ya Itu tadi Apa Apa Lagi Mekirin hidup Iya Itu tadi Melakukan hal yang lain gitu Kalau menurut gue sih Melakukan hal yang lain Buat Cara dia Bisa bertahan hidup gitu Soalnya gak bisa diandarin ya Grants itu Untuk nyari Komunitas Di komunitas itu ya Susah Susah ya Kalau menurut Gue mah Agak susah juga terus Kalau mau Artinya Kita bertahan hidup Bertahan hidup dari Grants ini Kalau Kalau kita gak jeli-jeli banget Itu yang menurut gue juga Agak Membuat Grants ini sepi Sebelum ada Pandemi ini juga udah sepi Karena apa Itu Banyak Ini ya Apa nih Ya Alasannya juga ya Kenapa susah itu ya Dari dulu emang musik-musik Musik-musik cadas gitu Kayaknya emang susah Kalau mau Apa namanya Kalau dulu kan juga banyak yang Apa Nyamain kita Ini Musik metal aja Apa Komunitas metal aja Lebih Ini Lebih apa nih Misalkan tiket masuk Ya bayar Masuk Radies ya Radies gitu Kayaknya Berkembang gitu Peran Peran TV juga Terlalu berpengaruh Gus TV TV gitu Mungkin Di tahun 90an gitu Acara-acara MTV kali ya Iya MTV itu juga kan Dia selalu Apa namanya Memperdengarkan musik-musik Yang emang Contoh lah Band-band 90an Yang cadas juga Lumayan kan Banyak gitu ya Nah itu Ya Berarti itu juga sih Apa Dari Di Di TV juga Musik Musik-musik cadas Musik-musik Sanggangganya musik pop juga lah gitu Udah 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 Karena kita tahu gitu, tapi kalau semuanya anak-anak jaman sekarang, Umi Abdiatomo bagus doang gitu. Berarti disebutnya peralihan jaman gitu ya. Peralihan jaman. Nah, semuanya ini sebenarnya peralihannya ini kan ke Youtube, ke media sosial lah kayak gitu. Nah, ini sebenarnya bisa, masih bisa. Kalaupun nggak ada acara, sebenarnya anak-anak grunge ini harus bisa kreativitasnya terpacu nih. Buat bisa bikin mungkin. Nah, gue juga bikin channel Youtube juga. Buat mancing juga sih. Supaya yang lain juga bikin juga. Kayak gue kemarin juga, gue bikin channel nih. Gue juga pengen-pengen bikin lagu gitu kan. Artinya, nggak mau kalah gitu loh. Jadi terpacu juga kan. Maksud gue kayak gini. Kayak gitu lah. Bikin channel Youtube. Bisa kompilasi. Nah itu, ya untuk ini. Maksudnya, ya sekelas idus aja bisa. Cua nggak bisa. Bisa kayak gitu. Yang lain-lain mungkin lah ya. Nah iya. Lu kan tahu gue orangnya kayak apa. Kalau kita nggak bisa menangin TV gitu. Lu kok benar di TV kan? Masuk. MTV. MTV mungkin di TV-TV sama gitu ya. Yang amplak itu apalah bisa. Masuk ya. Gue aja kan. Dulu pertama kali denger Nirvifana kan juga. Ya amplak itu. Masuk. MTV Indonesia aja gitu. Masuk. Maksudnya pernah diliput. Itu apa. Berita pancang negara apa gitu. Dia ikut masuk. Masuk nih dulu. Masuk pernah. Masuk pernah ada gitu. Oke. Di MTV rame banget itu. Paling. Emang. MTV ya. Apa sih itu bro? Global TV itu. Dulu. Pertama kali antv apa ya. Dari antv. MTV dia apa namanya. Numpang di. Antv gitu. Jadi antv. Numpang di TV itu. Iya antv itu. Numpang di tv itu. Numpang di TV itu. Kalku global. Iya Kalku global. Iya global tv itu. Tidak ada yang wahir. Nah itu dari situ tuh. Dari. Nah itu. Ada yang wahir. Nah iya kan kita juga. Coba ya, mau sampai kapan pun kalau dulunya emang suka akiran sih, pasti dengerin nyerpana lagi, pasti dengerin perjam lagi, super chair lagi kan, kita nyari di Youtube, video klipnya apa-apa gitu. Nah itu kan lebih gampang juga kan, kalau dulu kita mesti nungguin juga, nih di MTV nih, keluarga nyerpana nih, tapi ya waktu di tahun 90-an itu sih, ya emang terus-terusan, tiap hari pasti ada sih nyerpana itu, nyerpana itu seper jam, terus-terusan gitu. Bahas itu, yang lebih dulu booming itu, apa sih itu, dance, grunge, apa sih kayaknya, menurut lu apa? Kalau dulu sih, naik ya, yang dia mulai naik gitu, apa nyerpana, apa perjam dulu, apa song garden dulu, apa siapa? Ya yang pasti sih, ya kalau mevin, maksudnya kalau sebelum nyerpana itu ya cuma, masih kira sih, cuma, apa ya, sebatas di komunitasnya sekarang gitu ya, masih di bawah ya, masih underground gitu lah ya. Nah, temen gua bisa tuh, artinya, ih, itu, somikin aja bisa, mungkin kata kau band dulu gitu kan, komikin aja bisa tuh main band tuh, gue gak bikin nih, gitu ya. Jadi, temen-temen yang lain juga harusnya gitu ya, nih, itu sudah bikin channel, grunge nih, gitu. Nah, gua inget aja kayak gitu, waktu dulu gua masih SMA kayak, ya, gua bilang kalau gua ini anak grunge sih, setelah lulus sih, setelah lulus ya, itu, temen-temen gua tuh, gue kan tinggal di komplet perumahan kayak gitu, yang lain anak pang, metal. Nah, itu, gua pernah jadi nyertain masa lalu nih, jadi dulu, gua, grunge itu, temen gua doang, jadi satu, eh, satu gang, satu gang, misalkan, itu ada yang anak pang, kakak gua sendiri, metal, nah terus ya, gua, dikelar, kalau gua, ah gua, grunge, nah, itu, saya gua juga suka gitu, pas itu, belum punya temenan, ya, komunitas apa-apa gitu, kalau gua suka nih, grunge nih, udah, gua grunge, gua denger-dengerin musik grunge, terus ya, sempet juga, anak pang, milok-milok gitu, apa, ya, coret-coret dinding di tembok kayak gitu, di jalanan gitu, di jalanan gitu, di jalanan, coret-coret, terus ya, gua nyempil, grunge, ya, nyempil grunge, ya, menunjukkan diri, ya, menunjukkan diri, ya, grunge nih, grunge. Gua bilang malah kayak gitu dulu, anak pang, anak pang gitu ya, bilang gitu ya, bilang, soalnya, nirvana, udah masuk label, udah masuk TV, gitu, kalau grunge itu, ya, itu bukan underground itu, masuk grunge itu, nah, itu mulai-mulai tuh, anak pang yang gua nonton itu, ya, yang gua ngomong itu tuh, dia juga sadar tuh, bahwa Sex Pistols tuh juga masuk label, kaya Surface Toll banget, inget apa tuh labelnya itu? Lupa, lu lu, 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 tau gak kan? lu, lu kan suka Sex Pistols banget, ya, maksudnya, adalah, Smith Air One ini suka Sex Pistols, ya, ad lah, maksudnya, tahu doang ya, dengan Sex Pistols gitu, kenapa dia sampai disini kan pasti dia punya pemasaran yang luas gitu loh musik punk, pemasaran yang luas itu pasti dimiliki oleh label itu kan jadi kalau orang zaman itu kan ya anak metal apa-apa gitu juga ya metal sih emang label sih maksudnya kayak gini ya bilang kayak begitu gitu musik grand itu ya itu musik inilah promensial jadi dianggapnya bukan underground gitu bukan musik musik cadas lah dia bilang kayak gitu itu udah masuknya ke kategori mainstream kayak gitu padahal di tahun 70an punk itu lebih mainstream ya ketimbang musik musik yang lain mungkin punk yang akhir 70an itu kan punk banget itu udah mulai sexy stone, the class gitu bahkan sebelum mungkin apa dibilang istilah grand itu dulu open juga ngakunya anak punk gitu kan musik punk gitu nah iya ini awal pertama kali lu suka grand itu kapan? udah tau gue udah, lupa gue udah apa? ya yang jelas dengerin nekerman kali ya nekerman kali ya nekerman itu kalau kalau itu dulu ya ini temen sih peri itu peri ntar siapa tau peri bisa ya ini ikut juga ngapain disini nanti terus termasuk apa namanya orang yang nyekokin buat musik grass tuh oh super ya tapi ciu dulu ciu nyekokin ciu dulu baru grass tuh ini taylar dulu nih gitu taylar gitu baru tuh masuk tuh musik grass oh iya musik grass nih gitu nah itu bisa dibahas juga tuh gimana? kok musik grass banyak sebenernya bahasan nih musik grass itu di ininya ini udah keluar dari tema gak? iya tapi gak apa-apa lah dilanjut aja maksudnya mau dipotong apa gimana ntar ini? iya bisa misalnya juga bisa tetep tetep terus apa bisa dimasukin dipotong-potong sih maksudnya buat ini di video video lagi gitu video keduanya jadi biar di stop ntar buat next video gitu loh gitu nah jadi buat temen-temen grass juga nih bisa lah nanti komen ya gimana sih awal pertama kali nalian mendeklarasikan jadi anak grass gitu iya ntar bisa komen tuh di di bawah iya nah terusnya juga ini apa musik grass itu di identiknya itu pemabok 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 agang gitu lebih pemabok gitu banyak yang nganggap-nganggap kayak gitu gitu gimana nantinya bisa komen lah itu buat video selanjutnya jadi kadang-kadang temen-temen juga apa namanya punya ide atau gagasan apa buat channel ini lebih bagus gitu ya iya nanti di komen gapapa komentar aja apa namanya terus ini kurang-kurang kayak gini terus kurang apa gitu gapapa yang yang hahaha yang yang gue tunggu sih tapi malah ini haters haters ya belum ada kalau udah ada haters biasanya cepet naik gitu ya gue udah berhasil nih bikin video iya emang-emang emang gitu jaman sekarang kalau kalau udah ada header pasti dia terkenal tuh iya bakalan ini naik tuh cepet nah makanya ayo haters buat haters ini dibuka lowongan iya komen dah komen yang apa kayak terserah yang liar-liar ya amen oke dan into ha yang terserah Terima kasih.